Intro Udah ini? Udah Oke kita ketemu lagi di HOHI Pilar kelima Demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI Episode 35 35 Kayaknya kamera masternya lebih mundur ya? Iya iya Kenapa? Tapi ini belum dipindahin juga nih Oh karena ininya gak cukup ya? Apanya? Si monitor Maksudnya dibawahnya si master Jadi kita Kalau ngeliat monitor ya Ngeliatnya ke kamera jadinya Oh iya iya Dimundurin kenapa? Masternya Master Master di mundurin ya? Iya gak sih kameranya? Kayak lebih mundur Ininya aja kalau TVnya yang maju Ah TVnya? TVnya yang maju Lefek segitu ya? Oh 1 cm Pantesan Iya 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 Tapi agak nungkik ya? Nungkik Agak nungkik ya? Nungkik ya? history Kita lihat tuh kameranya Udah biarin aja lah Udah biarin aja udah Biarin aja Udah Pasti kiri kanan Ini udah on air baru ngecek-cek Ini kayaknya kurang Iya 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 Hari ini untuk pertama kalinya Dalam sejarah Hohoi Tidak ada apa-apa kosong Eh up gets juga setap adalah Buat hiasan Hohoi Kan tulisan Hohoi gelas kosong tayangnya juga malam karena kita rekamannya nih siang kan gelas yang penting harus tulisan wohihi, gak apa-apa lah walaupun kosong nelayan harusnya jadi pertama kalinya kita pas lagi puasanya pas lagi puasa nih jadi kosong, tidak ada makanan sama sekali, minuman sama sekali dan tidak ada rokok itu yang gawat itu tidak ada rokok karena kemarin ada yang komen gitu kan coba kalau pas puasa pengen lihat Cing Abdel gak ngerokok tes syuting gak ngerokok nah, nantangin nah, ngayang masuk The Beatles The Beatles, ini kosong lu kayaknya bang ya iya, sama kos gue semua udah kan puasa puasa gak boleh ada ini, gak boleh ada gelas biar ada hohihinya aja kan puasa kalau lu isi baru kan lu ini juga gak ada isi pakai di belakang puasa diisi pun gak apa-apa penting gak diminum iya, diminum iya dong batalnya kan kalau diminum iya, iya, iya lu termasuk yang tergoda gak sama orang makan minum? tapi ada orang yang makan minum depan loh ada selama puasa? ada, gue hari pertama kayaknya apa hari keberapa tuh langsung ketemuan sama temen-temen gue siang ya yang pada gak puasa? semua gak puasa kecuali gue semua makan semua saya doang puasa dan lu gak tergoda? tidak, kalau makan gak biasa aja katanya privilege privilege gilang makan, eh, puasa gimana gue baca di itunya ya? apa sih? pokoknya semuanya non muslim katanya gitu lu sendiri yang muslim dan lu tidak tergoda kayaknya gue mulai terbiasa saat kuliah sih karena kan kuliah universitas katolik terus kan macam-macam banget orangnya yang tidak puasa sampai yang harusnya puasa tapi gak puasa tapi gak puasa jadi lama-lama biasa aja gitu kayak gitu sih baru berasa kalau SD, SMP, SMA kan kebanyakan puasa jadi baru berasa tuh temen-temennya banyak yang gak puasa lu gampang kegoda gak? kalau orang makan? gue gak juga tapi kalau ngeliat orang rokok gue itu lebih susah ya? iya gue ada pengen banget anak gue tuh kemarin yang paling kecil anak gue yang nomor 2 pertama kan udah mens jadi lagi mens gak puasa oke terus minta yang siang minta mie goreng oke gitu lewat tuh mie goreng lewat kamar tercium baunya sama anak gue yang paling kecil ampun nangis-nangis aku udah gak kuat ini padahal tadinya apa baik-baik aja ya tapi saat ada aroma mie goreng aku udah gak kuat sakit banget tapi ini puasa pertama dia gak? enggak udah-udah pernah puasa kan? udah pernah puasa berarti ini puasa dia ke enam, tujuh, lapan, ketiga ketiga dan full terus dan full terus gitu jadi dia mencium aku tau banget bohong-boongan ya tapi gue bener-beneran pengen ngasih banget gak tega takut bener dia sakit itu gak akhirnya selesai sampai sore? selesai sampai sore udah lah uh ini setan-setan lagi pada godain nih nak sambil lo matiin rokok dulu setan-setan pada godain setan-setan lagi pada godain semua nih kalau kamu menang kamu hebat itu gak? termakan gak deh dengan motivasi itu? termakan karena ujung-ujung ntar dikasih hadiah aduh gue janji lagi jadi itu gue jadi baru inget gue berapa hari lalu udah beli coklat telur itu bang terus belum-belum makan belum gue makan ada di rumah jadi lu ngomongin anak lu gue jadi inget ntar gue makan deh di kulkas gak? di kulkas? di kulkas enak banget tuh soalnya gue pas lagi belajar wah ini yang dibilang bang abdil nih gue beli satu kalau di kulkas enak karena dia tipis ya lang jadi walaupun beku ininya enak kan ada tuh coklat-coklat yang kalau kita taruh kulkas karena dia tebal jadi gak enak harus ditunggu lagi iya bener kayak moda lupis tuh gue baru tau juga tuh lupis apa? kue? aduh ngomongin makan oh iya udah ngomongin makan kue-kue kue lupis ternyata dia tuh yang bikin lu ada yang lupis gak? biasa aja ya kalau gue penggemar lupis penggemar banget ya jadi gue apa detil gitu kalau ada lupis gitu lupis itu yang bikin anak kalau menurut gue adalah tingkat kekenyalannya oke gitu jadi gak semua semua lupis itu sama kekenyalannya nah ada nih satu yang enak banget kenyalannya pas segala macem tapi kalau ditaruh kulkas udah jadi gak enak habis itu dikukus lagi masih enak? enggak udah emang harus dimakan habis saat itu segera dimakan oh jadi gak bisa dia kalau nih lupis tuh ada yang segitiga anjrit enak banget oh ininya ya lupis cari gimana nanti sore cari lupis nanti sore buat ini live iya 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 ada gak lupis mas Iman? ada kayaknya sih oh kekenyalannya ya? kekenyalan sampai akhirnya dicoba-coba nih gimana caranya supaya beli banyak tapi bisa disimpan disimpan akhirnya begini nih istri gue nyoba nih ini kan gue beli kemarin nih kayaknya masih ada satu itu sampai dia dimasukin kulkas pagi dikeluarin aja tanpa dikukus oh di suhu ruangan di suhu ruangan apakah dia bisa kembali ke kekenyalan semula udah tau nih belum? belum oh hari ini baru dicoba oh hari ini baru dicoba oh iya iya dan gue tuh kelapanya harus banyak lang oh kalau kelapanya enggak enggak banyak enggak kurang lupis kurang lupis gitu terus lompis sekali jadi perlopes jeruk nipis peres lobak pesanan apa tuh? jadi perlopes jeruk nipis peres lobak pesanan banyak yang musen ya iya kok masuk? kok ada sih? oh terus ya? terus? ada yang nyawar tadi masuk 10 ribu kok dia tau kalau kita lagi ini? iya kan dia nyawar random aja oh oh lagi nonton iya kali nyawar random kita udah beberapa kali ya iya muncul tapi munculin dulu deh Pak Dion iya 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 lupa nih kita nih kayaknya jadi lebih tinggi juga ya headroomnya enggak ya? iya oh iya lebih tinggi bener nih nih jangan lupa sawer disini dan instagram set nah udah berapa instagram kita sekarang followernya? 2 ribu 4 ribu dong masa jadi turun? jadi turun 4262 waktu itu katanya ada mau desain ini ini belakang kita mau coba interior set set iya enggak ditempel doang ditempel warna lain Oh habis itu baru dikasih itu yang ngirim email atas kan sayang kelihatan di frame aja kan siapa kirimin itunya aja ntar yang ngerjain kita kain atau kayaknya ini apa nama sebeng sebeng itu papan-papan sebeng itu dalam bahasa indonesianya apa ya kenapa disubuh sebeng ya triplek-triplek tuh kayak sebeng tuh triplek yang bisa di kemana-manain Oh ini eh tutup sebeng-tutup sebeng gitu bahan-bahan set TV gitu Bang Iya kan suka ada kayak kayu tipis gitu aja sebeng ya Oh ya triplek lah pokoklah sebeng itu bukan bahan sebeng itu jenis perkakas gitu kayaknya sih berikutnya dua mintanya kalau pas yang biasa sama on the weekend kain beda beda itu bisa naik turun was anjay ya kain berarti dong kalau pakai gini ya nih pakai gini gini an itu kita ribet ribet refleksi hilang pakai ini Oh ya pakai prina-prina gini ya gitu bahannya ini ya ya kalau mau kolaborasi ya Iya siapa tahu desainnya kolaborasi bisa di ini bisa diatur diatur ya 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 oke mantap ini hari keberapa nih kita ini 8 lo udah turun belum berat gue turun gue semuanya serba longgar udah hidup ini belum hidup ini enggak sih biasa aja rasanya ini aja udah mau turun langsung longgar banget ini tuh udah longgar banget tuh ini udah longgar ini juga udah hari ke-8 kita ini hari ke-9 besok oh ya sekarang hari ke-8 oh ya tayangnya hari ke-9 tapi gue ngerasa tahun ini perpindahan harinya cepat lama keko baru hari ke-8 sih tapi menjalani hari gimana sih ya nyelaskan nyelaskan hari dari subuh sampai maghribnya gua nggak berasa tapi kok baru 8 hari ya gitu Oh ya 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 biasanya kerasa biasanya cepat atau udah 10 hari aja udah berapa hari ya bener-bener gitu kalau ini tuh terasanya lama lama hari-harinya juga lama sih memang lo dari subuh ke maghribnya lo ngerasanya lama kalau gue ngerasanya nggak terlalu lama biasa aja gitu tapi harinya harinya kok kayaknya baru ke-8 itu kayak mau buru-buru ke-9 buah buka dulu dong Buka dulu dong Josh Oke kita baca Saweria sekarang ya berarti kita minggu lalu tayang tiga kali sama live minggu ini minggu lalu minggu lalu Senen � hoi lalu Senen TNI live Senen Sabtu Minggu ini ada lagi nih bener-bener ya luar biasa jadinya jadi striping nih hahaha jangan striping bertanda mau bungkus ya kayak stand-up Metro oke Miss Hoi live Oh dia melewati melewati dari ngasih Rp50.000 kasih harus barunya sekarang setelah hari awal nonton wawancanda Cing Abdel dan Gilbas Wah dari nonton awal saya sedih ketinggalan live Oh pada live juga dilihatnya gitu-gitu aja sih masih terlalu sedih dah dan bisa ditonton lagi bisa ditonton lagi iya nggak ngerasain apa atmosfer-atmosfer live-nya itu harus memang beda Tony Subojo delegasi suka-suka 29.000 Ria Trayhan gimana Cing Vespa barunya aman udah aman tapi item item Enak kenapa hijonya abis kalau pengen hijau 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 Pak Pak Arif Muhammad putih amabu-abu juga doang stiker aja yang fulbody ya biar nggak chat kalau dicatkan sayang tuh ganti stmk segala bisa ya itu bisa di wrapping ada ya ada ada dan lumayan kalau sebesar set apa dikit kena stiker body langsung tapi ntar warnanya beda apanya tapi bukan body apa ini kok hitam ini kok biru hitam dikasih sedikit aja hitam Pak sisain warna bodi aslinya dikit ya kayaknya kalau stiker nggak perlu ganti SNK iya iya kan tapi boleh nggak ya masa polisi mau merisak-merisak mobil aja sering gue pakai stiker full tapi warna itu juga kan iya maksud gue dia hitam ya di stiker ini temen oh itu juga gue ada ya ada gue pernah lihat mobil dijual warnanya ini tapi pas dilihat warna itu tulisnya deskripsinya ini stiker warna aslinya ini nggak diubah kayaknya punya stikernya jadi gue coba deh carilah iya tak ada bengkel khusus gitu ya ada raping ada emang raping mobil motor gitu kalau raping yang pakai di bandara bisa ganti muter motornya di muter sendiri sendiri biar jadi sobek jadi sobek kopernya iya 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 tapi enak rasanya udah dipakai udah jajah-jajah pelatnya belum keluarnya mana ya lama tak akhirnya gue ah dua bulan tahu dari mana lo dari Diri dari siapa udah dua bulan lama banget terus teknologinya udah beda sama yang terus 50 dulu itu apa teknologinya kalau ada i get kalau nggak salah namanya jadi apa tuh jadi dengan enggak gitu jadinya Oh udah dibawa-bawa nih udah dia kalau emang jadi punya dia kemana-mana kemana-mana dia pakai itu kacau sih nilai ntar lagi minta intercom waduh di helmnya yang ada intercom iya sama siapa tapi dia ngomongnya ikut sama anak-anak itu Vespaan Uus AW itu tapi ngelayan ikut-ngelayan ikut ya itu kan mereka pakai intercom semua tuh iya iya biar bisa ngomongin orang di perempatan katanya oke AP Pajar delegasi Palembang mau jam berapapun ditonton maaf numpang iklan dengan dikit Cing ke channel YouTube saya Oke Raja apa Fajar Bae Fajar Bae Fajar Bae Fajar Bae Oke tersebut sekali anjay ini sekjen PBB ya betul-betul sekali Mesir eh apa ya Gana 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 iya kayaknya Gana pertama kalinya watching doain cepet kelar skripsi amin Okta delegasi lama yang baru bisa nyawet Cing nggak ada bukber bersama delegasi nih mungkin bisa sekalian tek jadi penontonnya para delegasi udah tuh jadi penontonnya para delegasi tahun depan di tahun depan ya belum lah nanti tunggu kita bikin studio baru-bikin studio baru-baru yang teribun bener tuh ada tribunnya ya studio-studio ini tonight show apa-apa kayak Jimmy Fallon kalau kita ada bukber yang kuasa Senin kemis kalau udah jadi harus nunggu bulan puasa saya atau puasa bayar jadi ada kalah di kumpulin yang berbayar hari itu belum pernah ada bukber Senin kamis belum pernah denger gua ya orang-orang puasa Senin kamis bukber banyak loh di sini aja semua makanya tapi nggak berada bukber iya 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 bikin lalu bukber sepuluh ribu draw satu sama nih privilege ho hi hi ngerokok di lunch mahal yang kuenya nggak dimakan of name di Dubai gara-gara masuk angin gurun satu sama kita sama kalau gua kan lebih ketipu bukan ketipu dong bang nge-ngekannya kecuali orangnya ngomong itu boleh dimakan tuh tipu dong lu nge-ngek lah bener-bener bener-bener nggak ketipu sama kepedean itu sebenarnya gua ngap3d mau ngambil ngambil gitu padahal tadi udah ikhlas bayar segitu untuk merokok udah ikhlas pasti tahu bisa makan jadi gak ikhlas iya, 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 betul Indonesia negara demokrasi Assalamualaikum cinghoho dan kahihi ah, ini, apa, pantun oh, coba gimana, tak? oh, Indonesia negara demokrasi Assalamualaikum cinghoho dan kahihi oh, oke nonton dari awal itu gak pantun lagi ya? nonton dari awal episode Teng sudah selalu jadi temen bikin soal tiap pagi oh, guru kayaknya guru kali ya, bikin soal dia ini ngasih-ngasih persoalan pemurit adi ariandi, seperti biasa 10 ribu hampir kelupaan gak nyawer delegasi sumedang 10 ribu penonton dari episode 1 baru nyawer sekarang banyak nih yang begini ya maafin ya, cing dan kahihi dia udah dua nih dari tadi yang kayak gini penonton dari awal wih, 100 ribu anita delegasi rawamangun hadir misalkan rawamangun gak masang boleh bangun maksudnya boleh bangun apa? itu kalau lagi main judi gak masang tapi enggak, kan pada duduk itu kan banyak yang main yang sebenarnya nih ada misalnya 4 orang terus yang nonton itu banyak pada ikut duduk gitu jadi misalkan rawamangun nih yang gak masang boleh bangun oh, cabut aja iya cabut loh jauh disitu gak usah menuhi-menuhi duduk ya enggak usah mana tadi? Eko salam dari delegasi kepulauan Riau 10 ribu oke ceban dulu dah ntar kalau termin nulis skenario seri sidul udah turun gue nyawer lebihan ya he he 10 ribu wah oh, dia lagi bikin seri sidul seri kidev 25k pertama setelah nonton 34 episode mohon doanya banyak banyak doanya banyak apa ya teman? doanya banyak rejeki biar makin banyak sawiria 25 ribu pengamat hohihi sukses selalu hohihi dan kru semoga lancar puasanya amin awicaks lagi 50 ribu just my routine chip in keren berarti yang mana nih? ini Senin yang Senin itu yang live tadi yang live ini yang Senin yang Sabtu masih ada nih masih ada yang hohihi weekend iya iya ini idui tiga kali nih lihat tuh ceban pertama ceban kedua ceban ketiga anjaj 10 ribu tapi tiga kali 3 kali iya 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 nino vianti fan art yang di yang dibilang kayak anime gilbas mirip kogoro mori cing mirip mirip gurunya nobis oh iya bener mirip kogoro mori yang minggu lalu ah gue udah lupa ada deh yang kita kayak anime itu bener kogoro mori tuh kegoda juga dengerin arli dengerin arli donasi tiap minggu arli siapa temen smp-nya arli ini temen smp-nya arli 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 10 ribu 10 ribu seuruh ribu saya ipang semoga puasanya lancar Amin Maida semangat terus tim Hoi 10.000 Oke udah 10.000 salam dari delegasi Semarang kemarin tanggal 1 ada acara Dugderan festival khas kota Semarang nggak bisa-bisa kosok aja harus Semarang ah ah nah non 10.000 yang paling sulit di dunia ini adalah istiqomah semoga saya bisa istiqomah nyawer luar biasa Sehan Bawazir yang kemarin kita telepon orang pajak ya orang oh iya lulusan Uwi pajak 2016 lulusan Uwi pajak ya satu dion 10 juta satu Rahman 2 liter kalau satu iman berapa cing Apakah 4 juta seperti harga HP baru-baru ya Wah ada Wah oke Wah nah disini kan baru berapa bulan dari waktu kita iya kan yang waktu itu masih tahu handphone baru kan baru bulan apa Februari ya Oh baru biasa dong karena live live nggak ada live inian live ccs Oh dapat tambahan dari itu tambahan dari situ sedih bukanya sedih bukanya sedih-sedihin iya gitu sampai Juli berarti sekarang masih apa April Mei Juni Juli tiga bulan tiga bulan lagi Mas ini Hai mana tadi delegasi Bandung eh nanti iman kita cari dia untuk satuan apa ya satuan apa tadi satu Pak depan 4juta-4juta sementara ini tapi satuan ini udah adalah 10juta juta udah ada ada liter Rahman kan 2 liter kurang delegasi Bandung 25.000 nyawar buat maintenance website Hoi yang kece Oke eh udah ada tuh si Anang jadi salut udah jadi udah masuk udah udah masuk dia bilang udah di udah koordinasi sama Pak Ivan terus dia udah masukin yang baru tuh apa namanya link-link apa sih video-video video Oh oke 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 Oh coba di Hoi ya lo masukin apa lagi ke si ini nah manisih Hai Hoi ini nah coba lihat link-linknya bawah 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 nah tuh kan udah saweran ibu kota kan udah oh iya iya acara reguler tiap hari Senin tapi yang hari Senin doang ini ya iya harus main doang terus kreatif art juga udah ditambah masukin nama dia ya udah masuk masukin tinggal ini kita jualan beneran aja kayak Pak Iya nanti kita ini ya kita pikirin ini produknya apa aja itu namanya lanyard ya lanyard lanyard apa lanyard lanyard apa lanyard enggak tak baru tahu kalau itu namanya lanyard baru tahu nih saunya apa dong itali aja kalung-kalung itu biasa buat nemte IDK lanyard ya 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 oke sampai mana nih semoga puasanya lancar amin amin delegasi pasar minggu deket sini berarti ya delegasi Sleman Halo usul desain merch Oh hi hi kaos sweatshirt misal coba sesekali desainnya yang minimalis ya oke ntar dicoba marketing togel makin banyak yang main togel makin gede saya nyawer bareng saya makin banyak yang main togel bareng saya makin gede saya nyawer waduh 100ribu dia nih ada lagi ada lagi dua tuh jangan-jangan situs togel saya Pak Ivan yang membuat wah 50.150 lo dia ngasih banget hati-hati loh Bang nih kalau dia beneran waduh marketing togel online lagi namanya dari delegasi Ciputatcing dan Bang pilih mana bikin IKN tapi pajak naik atau Jokowi tiga periode wah nih harus pilihannya harus dua ini kayaknya dua nggak ada dua-duanya dipilih nih kalau harus milih nggak mungkin ada ngasih begini enak banget pp naik-pp naik-p naik-p naik lo pilih mana enggak milih dua-duanya nih bolehlah ada absin ada abstain pilih mana iya sih nah dua-duanya juga gimana dong maaf bikin IKN tapi pajak naik kayaknya sesuatu yang di yang diinginkan gitu Oh boleh lo IKN tapi pajak naik ya udah orang kita ngomong IKN tapi dia nggak tiga periode nah itu kan pilihan tuh pajak naik atau JKW tiga periode Oh begini pilihannya iya pilihannya gimana menurut lo pilihannya mana bikin ikan tapi pajak naik satu ya atau JKW tiga periode dua dua ya atau gini bikin IKN tapi pajak naik atau Jokowi Jokowi jika periode jadi ada bisa dua sih ini bisa bikin IKN bikin IKN udah pasti satu tapi pajak naik atau pajak naik Jokowi tiga periode gitu atau bikin IKN tapi pajak naik atau JKW tiga periode menurut gue itu, maksud dia itu gitu bikin IKN tapi pajak naik, jadi pilihannya ada dua doang nih pilihannya dua, bikin IKN tapi pajak naik atau Jokowi tiga periode jadi kalau kita pilih bikin IKN, Jokowi gak jadi tiga periode tapi pajaknya naik atau IKN gak jadi pindah, pajak gak naik, tapi Jokowi tiga periode kayaknya kalau begitu bikin IKN kalau memang harus begitu ya bikin IKN, bikin IKN aja supaya menjaga maruah konstitusi kita demokrasi dan konstitusi, ya betul tapi udah marah loh kemarin Pak siapa? Pak Jokowi kan marah kementeri kan ada ya? yang pidato kan oh gak naik kan gak ada visi-visi menteri ya apa? gak ada visi-visi menteri, kenapa dia karena marah-marah kementeri ya karena dia bukan visi-visi presiden berarti menaikkan harga itu bunyi dia marah tapi dia gak tau emang kalau naik harga barang presiden itu urusannya banyak lang maksudnya yang masa semua-semua dia tau ya dia tau ya kalau gak dilaporin ini yang urgen yang ini yang urgen yang ini gitu kan makanya gak sih BLT sekarang minyak emang kasih BLT ya? kasih untuk membantu rakyat beli minyak yang sebelumnya gak ada BLT-nya dia ada-adain khusus gara-gara minyak naik ini cuma 3 periode kali tapi kan sebelumnya kan pemerintah melalui Kemenda kan bilang ini ada mafia kan kami tidak bisa mengontrol mafia jadi pemerintah tau ada mafia yang ngontrol harga minyak goreng sekarang pemerintah ngasih bantuan uang untuk kita beli minyak goreng yang dimaini oleh mafia berarti dengan cara tidak langsung pemerintah ngasih duit ke mafia apa itu yang terjadi? apa mafia itu? masa sih kita ngasih ke mafia? masa pemerintah ngasih duit ke mafia? apa gak bisa ke kolopaking? novia kolopaking novia kolopaking kemana lagi itu orang? ada masih kalau sama Cainun masih ada? masih dia suka jadi yang nyanyi ya novia kolopaking tuh istrinya Cainun bukan apa? keluarga Cemara bukan sih? bukan ya? yang jadi ibunya si Tindurbaya oh si Tindurbaya ya bukan yang keluarga Cemara itu kan yang jadi abah di kurdi ibunya ibunya itu bukan bukan siapa? coba-coba cari keluarga Cemara keluarga Cemara yang lama jadi ibu Cemara keluarga Cemara lama 1 jam 7.50 menit ini yang bawa tuh Wikipedia tuh oh ya ini tuh novia kolopaking kan jadi ibunya adikurdi, lia waroka, novia kolopaking jadi apa? anak berarti anak lia waroka ibunya tiga aktris memerankan toko emak secara berturut-turut lia waroka, novia kolopaking, anak keputri ganti-ganti pemain ibunya tapi kalau abah tetap adikurdi gak berarti istrinya tiga keluarga Cemara enggak, pemerannya ganti-ganti ada masanya kali season berapa ganti episode 18 novia kolopaking oh dari episode 1 bukan dia 1.17 lia waroka oh terus 18 habis sekian 18 habis sekian tuh apa? 18 habis tanda tanya iya gak gak tau gak kedata terus tanda tanya sampai 283 berarti 283 minggu dia loh 4 tahun lah nih 12 ini ah? abis itu lewaroka masuk lagi setelah aneka putri oh iya 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 aneka putri aneka 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 buana buana ini penyebabnya apa nih? kalau dalam sinetron seperti ini nah apa? penyebabnya satu mungkin hamil minta naik gaji jadi diganti jadi diganti oke gitu tapi perannya masih penting sehingga tidak dimatiin oke kalau perannya gak penting itu toko dimatiin pasti iya udahlah mati aja iya saat itu kayaknya ya kalau ini mungkin gak dia minta naik gaji karena masuknya Novia Kolopaking yang sama-sama ngetop juga oh iya dua-duanya ngetop ya dua-duanya ngetop itu dia waroka dulu sama Novia Kolopaking atau emang anak keputri juga ngetop itu iya berarti naik gaji kali bener bang minta naik gaji ya kan kontraknya abis nih gak diperpanjang karena dia minta naik gaji berapa tuh? berapa ini? berapa 1-17 1-17 doang bentar karena dulu juga masih musim kontraknya tuh per 13 13, 26 musim gitu ya iya 13, 26 52 ini 17? mungkin dia 13 tapi gue ikut lagi dia nih naiknya nih oh bener-bener-bener aja sih kita iya 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 kan lu sebagai pengalaman di sinetron iya iya atau hamil ya Cik atau hamil hamil bisa ya hamil bisa juga adikur di gak diganti-ganti loh bener sih adikur di dari awal terus gue sebeca iya si abah dia gak hamil kalau kata Dion bener berarti ya Novia Kolopaking iya iya pernah 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 menjadi nah itu tadi tuh tapi kan kita tahu mafia dia tahu nih bahwa ini mafia tapi gak bisa di atasi atasi atasnya dengan ngasih BLT supaya mafianya supaya mafianya tetap hidup supaya rakyatnya jadi bisa beli minyak ini kalau kebeli terus kayak begini harga akan begini terus kan Bang akan tetap tinggi akan tetap tinggi dan masa kita harus kasih BLT terus tapi kayaknya kalau ditungguin juga gak akan turun juga nanti kapan beli minyaknya masa harus merebus wah ini kocok ya karena harga minyak 38 nih kita demo nih iya terus kosong iya jadi kita protes gak digunanya malah namanya tinggi tapi jadi ya ada kan barangnya iya mendingan mana barang mahal anda tapi barang murah gak ada kata menteri itu iya iya kan iya harusnya kalau barangnya ada berarti kan ada dari tadi dari sebelumnya pas harga lagi murah baru keluar barang berarti barangnya sebenarnya ada ya ada katanya apa ini bentuk protes ini kartel minyak apa namanya industri minyak kali protes karena harga ecarannya terlalu rendah tapi kan gak ada alasan pengen tinggi juga kalau emang sesuai dengan harga ecar iya iya kalau sama dunia internasional mulai dijadiin meme sih tuh apa yang penghasil penghasil sawit terbesar tapi harga minyak tinggi gitu oh kita oh iya emang udah deh iya tapi kita masih ini gak sih masih impor gak sih minyak si sawit eh si ekspor ekspor sawit baliknya minyak jadi ada gak sih yang gitu atau kita bisa ngelas sendiri kayaknya masih gitu dari sawit sampai minyak goreng itu kita bisa lakukan sendiri dari hulu sampai hilir ya industri nya gitu nah itu gak tau tuh ada gak ada gak sih yaudah CPO tuh ada tuh eh tapi ini kan sebelah saat kita kan tayangnya sebelah April katanya kan sebelah April mau ada demo terjadi gak nih ya demo demo sebelumnya bener gak sih yang dibilang ini gak diliput gitu itu bener gak sih video lama video lama itu bang video lama ya iya video lama ini tidak ada yang meliput mana ada TV-TV yang meliput kayak begini padahal video lama ya video lama itu katanya ini ngapainnya kayak gitu ya kan akan ketahuan ya kalau itu video lama tapi kan udah banyak yang retweet masalah banyak yang percaya juga kali bang oh itu juga ya iya itu juga ya yang bilang itu video lama kan iya ada yang bilang tapi ada orang yang udah keburu percaya kali iya juga ya udah keburu memaki-maki pemerintah karena yang ngeshare belum tentu apa namanya melakukan apa namanya revisi ya bisa dia tau nih ini video lama udah didiemin aja didiemin aja gak dihapus juga gak diapain ya tadi dia ngeshare video itu iya terus dia udah dapet dapet kabar ini video lama nih ya udahlah didiemin aja gitu ya nah udah kerusakan udah mulai terjadi tuh nah iya kayaknya kayak gitu mungkin dari 10 orang yang ngeliat yang tau bahwa itu video lama 4-5 orang setengahnya merasa itu video benar benar ini apa sih demonya tuntutannya ini ya naik ke harga BBM harga minyak banyak yang nanya ini banyak yang nanya juga ini sebenernya tanggal 11 ini mau ngapain orang udah pake dibilang tanggal 11 lenserin Jokowi udah ada yang pake taruhan segala macem oh gitu iya tanggal 11 nggak mungkin lah kalau kata gue mah nggak mungkin Jokowi langser kenapa emang tanggal 11 tanggal 11 nya juga kalau langsung ya kalaupun bisa ya ada ada ininya ada prosesnya iya kayak Pak Arto aja berapa hari gitu berapa hari baru baru ada keputusan iya wah ini kalau bener kejadian semoga tidak teribut ya tidak rusuh tidak rusuh tapi siapa yang mau ini sih apa yang mau demo itu mahasiswa katanya mahasiswa apalagi bersikap tegas menolak pemerintah menyatakan sikap tiga periode udah kan gue rasa memang pemerintah juga membaca itu loh apa namanya gejolak di masyarakat sekarang udah lebih tegas lagi Muldoko udah ngomong udah jangan masyarakat gak usah ngomong penundaan sama ini lagi udah gak ada itu cuman Pak Jokowi nya memang apa belum tegas ngomongnya iya gitu jadi rakyatnya masih belum yakin udah ada belum sih ngomong saya tidak mau dipilih lagi enggak belum ada dulu sih ada kan dulu dulu ada bahkan dibilang dia mau jadi gubernur 5 tahun nah mungkin gara-gara itu ya track recordnya seperti itu kali ya karena dia kan ngurut dari partainya kali atau dari iya 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 banyak ini banyak ikn harga-harga naik bensin minyak iya kalau tiga periode kayaknya udah gak deh sekalian semua kayaknya iya sekalian semualah kayak gitu jadi gimana nih mafia minyak nih iya dia enak-enak aja udah nama apa mafia udah tapi kata polisi dia tidak cukup bukti kalau kayak begitu cuma ngasih nama doang cuma ngasih nama dan beberapa bukti tapi kurang buktinya kurang ya apa namanya wawonan untuk ngasih nama ini adalah mafia ini bukan dari dari kementerian perdagangan dikasih kan nih mafia ini dikasih ke polisi ini dibilang nih siapa yang itunya ya entah dirjen entah apalah gitu lah bukan menterinya ngomong kita udah ngasih ke polisi data-datanya tapi untuk masuk di tindak secara hukum data itu gak cukup gitu oh iya iya mungkin mengakali sisi bisnis mungkin bisa diakali nih jadi masih tetap resmi ini adalah bisnis tapi harga bisa jadi naik misalnya iya iya kayak gitu jadi gak bisa di gak bisa di tindak hukum main tangkep ini mafia gitu lah belum tentu karena pasti pada pinter iyalah dia bikin sesuatu itu sesuai dengan kayak yang mengakali pajak aja kayak mengakali pajak mengakali zakat aja bakal ada orang iya 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 gitu oh udah deket nih zakat dikasih ini supaya dia tidak masuk dalam kategori satu hisapnya iya iya oh gua punya 90 gram emas iya wah ntar tanggal 17 Agustus waktu gue zakat nih tanggal 16 gue ini nih gua kasih ke orang orang tiga tiga gram oh jadi zakatnya gak jadi zakatnya gak kena oh atau dikasih kan jakat dulu dua setengah persen kalau 90 kan berarti sekitar dua gram dua gram gua kasih ke orang satu gram dia ini tetap ini masih ada untung satu gram gitu mungkin secara secara ini bener tapi lu mengakal-akali sama persis sekali sama aturan-aturan itu bisa digituin gitu oh iya 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 tapi niatnya udah gak bener orang ini cuman secara syariat ya iya di tangan gue gak ada 90 gram jadi tidak terkena kewajiban zakat tapi lu melakukan sesuatu yang gak kayaknya gak gak bener dah gitu orang kepikiran-kepikiran aja iya banyak yang begitu kayak yang yang apa sih kanva 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 ini oh yang 99 persennya pengen disumbangin karena gak mau kenapa pajak katanya iya bener semangin kan biasanya ke yayasan iya yayasannya mungkin dia juga makanya semua orang-orang kaya banget punya yayasan iya iya kan bill gates punya yayasan karena yayasan itu bisa ngambil untung gak tau yayasan luar negeri ya iya kalau yayasan kita bisa ngambil untung iya disumbangin kesitu jadi uang dia disitu sebenernya uangnya disitu kalau disitu gak kena gak kena pajak bedalah pajak mungkin beda buat sosial iya 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 sih banyak orang kaya pada punya yayasan sendiri bisa kan artinya secara undang-undang ya dia gak melanggar iya jadi gak cukup bukti walaupun ketahuan nih dia melakukan itu iya mungkin ya kaya gitu serumit itu kali atau sepintar itu mafianya sehingga dia berlindung di bawah undang-undang sehingga dia gak bisa ditangkep jadi bahkan si mafia ini mungkin lebih ngerti undang-undang kali daripada orang-orang lain iya yakin karena dia udah ngerti banget undang-undangnya jadi dia tau kemana celah-celah dan bisa dia pake bener yakin pasti itu pasti pintar dia gitu Rahmanau udah dapet BLT gak minyak lu kan udah beli minyak banyak dulu ada BLT dulu yang tiga seribu dulu tapi berapa kali berapa kali ya sekarang udah enggak pantusan dibilang resim bobrok gak dapet BLT lagi kayak yang itu dong yang apa namanya video-video juga tuh yang ada mau kasih sumbangan jangan kasih ke orang lain aja tau gak ada video tukang pinggir jalan video tukang pinggir jalan mau dikasih ini mungkin ada orang tapi di luar negeri mungkin ada orang lebih membutuhkan dari saya walaupun dia sebenarnya gelandangan udah dikasih dia gak mau kasih aja gitu jadi video inspiratif harus setelah gitu man pas BLT apaan BLT gak mau gitu karena ada orang lebih membutuhkan dari Rahmanau pasti dikasih pasti dapet cuma abis itu kita mau kasih orang lain pas orang yang mungkin kita yang ambil oh itu kan itu per kepala keluarga atau per orang per jiwa ya per kakak per kakak oh per kakak ada enggak bim bim enggak nah 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 waksi sih OVO OVO iya padahal jokesnya jokes gue tuh oh iya kakak itu ya semua punya nah kemarin kata si gue sama saya saya wawancanda ada beberapa hal yang bagus juga untuk mengenai hal-hal yang seperti itu kok dipakai ini dipakai ini gitu karena kita mungkin aja punya ide yang sama DL kata gitu ini cuma permasalahan siapa yang menginisiasi ide itu udah tampil di publik gitu jangan kayak ngerasa itu eksklusif punya punya lo doang punya lo doang gitu sama seperti yang dia bilang stand up fast mungkin banyak orang yang punya ide untuk bikin stand up fast itu tapi yang menginisiasi ya dia dan metro gitu oh terus juga sih kayaknya gak mungkin kita sosokan ide cuman gue doang sendiri masalahnya kan yang wujudin duluan siapa lo punya ide doang di nyemin di potak lo doang buat apa juga sering sih kita kalau ngeliat sesuatu terus eh gue kepikiran padahal itu kayak kita denger comic stand up juga kadang-kadang kita udah pernah kepikiran tapi pernah kita keluarin udah diinisiasi ya udah diinisiasi sama gue menghibur kakak bimbing gak apa-apa biarin aja mudah-mudahan diganti rejeki manjang diganti rejeki untuk kakak dan bimbing emang udah rejeki untuk kakak dan bimbing lanjut Saweria Jokuywen Jokuywen kuliah sambil kerja sambil usaha kecil-kecilan oh nih laundry baju berbi usaha kecil-kecilan juga lebih semut kecil-kecilannya laundry baju berbi mana bener lagi bikin pusing bikin pusing ngatur waktu buat nonton huwohi jangan sampai kerjaan ganggu huwohi iya kerjaan dan kuliah jangan sampai mengganggu huwohi karena huwohi asupan asupan jiwa nenden selamat berpuasa penghuni abdel universe thank you budha korporat lagi mau pindah kerja nih kira-kira pindah kemana ya jangan ke iya sebuah kota itu lama sebuah ibu kota iya sebuah ibu kota BSD baru hidup Bintaro juga mungkin segituan baru hidup lama tapi ini mungkin bisa lebih cepat karena di push sudah pasti yang beli ada yang ini ada dipaksa dipaksa juga PNS-PNSnya karena saya dipaksa pindah tapi jadi tidak tidak apa tidak organik kehidupannya karena dipaksa karena dipaksa ya 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 oke apalagi nih rosit 50 ribu bismillah berkah pendengar biar lega 10 ribu semangat puasanya bang abdel masih gilang masih ada podcast biar lega masih cuma kadang-kadang malas malas nge-upload kadang-kadang harusnya seminggu-seminggu dua eh sekali dua minggu ini aja udah dua minggu belum tayang Ringo 25 ribu selamat ibadah puasa buat Cing Abdel dan kru thank you Saul Goodman 10 ribu Cing kalian tau gak kenapa Singapura dan Jakarta beda satu jam Singapura ngikutin Wita Singapura dan Jakarta satu area GMT nah itu gue gak tahu karena kalau gak salah dia ngikut untuk bisnis aja untuk bisnis sebenarnya bisa aja kan di Singapura kan Singapura kan ikut WIB iya Sumatera padahal iya lebih lebih barat dari Jakarta Singapura dan Malaysia sama kan jamnya GMT plus 8 iya tapi kan Malaysia itu ada yang di Wita iya zona waktu Singapura Malaysia itu untuk demi trade apa perdagangan perdagangan karena sama kayak Cina oh sama Hongkong kalau gak salah jadi enak ngatur waktunya kali dia lebih cepat dari kita ya iya Wita dia dia Wita lebih cepat dari kita lebih cepat dari WIB ya gitu katanya sih gitu ya setahu gue Jepang Korea juga lebih cepat dari kita ya lebih iya karena ada di sebelah kanan kita ya dia ya di atas kanan kita ya timur ya makin timur makin timur ya jadi sebenarnya bisa diatur kali ya bisa ikut yang mana tapi kondisi alamnya mungkin juga ngaruh tapi karena kita kebiasaan sama yang udah berjalan ini misalnya kegelapan jam 6 tuh segini biasanya tapi kalau kita ganti jam akan jadi gelap banget kayak kita ini aja kalau kita di Bali kita nungguin sunset jam 6 itu kan masih masih terang eh enggak dong udah gelap eh iya masih terang karena disini masih jam 5 bang iya enggak dong kan enggak gitu posisi mataharinya beda di kita sama di dia enggak tapi jadinya disitu masih terang jam 6 enggak misalnya ya kita jam 5 masih terang disana udah jam 6 disana udah gelap karena mataharinya udah beda posisinya bukan di matahari yang sama oh iya juga sih terus nah kalau kita sama Aceh ah iya itu benar sama sama karena jamnya sama tapi kondisi walaupun tapi kondisi si matahari beda tapi jamnya disamain iya iya gitu berarti kalau misalnya lewat cana satu time zone misalnya kita semua wita jadi beda kacau jadinya kacau karena misalnya di jam 6 ya ada yang masih terang banget ada yang udah gelap banget iya bener bener-bener gitu karena kita terlalu lebar terlalu lebar Amerika aja juga beda kan time zone beda kan kayaknya tiga deh tiga juga deh kayaknya deh ininya apa pembagiannya mungkin wacana satu time zone itu pun ingin demi alasan trade juga kali ya iya cuman kan sekarang jadi nyamain waktu sama Singapura itu gak terkapal kita kirim jam 7 waktu Indonesia itu lama tapi kan sekarang udah ada amazon gak time zone doang di penfield amazon fun world juga ada fun world ada udah gak sekenal kenapa dia mau nyamain ke zonenya tapi jadi amazon gitu jadi nama kan time zone itu kan bukan ini ya jadi dia mau nyamain ada zone jadi amazon tapi udah jadi nama tempat jadi nama hutan iya tapi kita aja ya kayak gue ceritain kita dari Jakarta sama Medan aja walaupun sama tapi waktu sholatnya beda beda nah iya itu lebih tepat itu azannya iya azannya beda posisi makin ke barat makin lama kan iya posisi misalnya posisinya masih segini nih iya ini Jakarta ini Medan iya beda dong mataharinya padahal jamnya sama nih sama-sama jam 6 sama-sama jam 6 tapi posisi matahari lagi disini Medan belum maghrib masih terang masih terang karena belum belum sampai kesini gitu tapi kan bumi datar wah sangat mungkin itu bumi datar dia jalan begini doang mataharinya mataharinya iya bener eh dia kemana ya kalau sampai situ terus kemana ya ada datang lagi matahari baru ada dua ini matahari ganti-ganti-ganti mataharinya ada banyak itu eh kalau bumi datar gimana ya kalau bumi datar mataharinya misalnya ini meja nih bumi mataharinya di gini ah itu kali gak tau sih belum pernah nonton itu video bumi datar dia mataharinya gimana ya misalnya sini Indonesia nih dia ini gak sih bener sih mataharinya sini Amerika nih Amerika di matahari dia gelap dia gelap tapi sampai ujung kita ngapain mungkin dia kayak logo DVD kalau gak dinyalain itu loh mantul-mantul di TV iya yang di logo polytron iya yang gerak-gerak itu tuh kan misalnya gini ya muncul kan disini nih iya ini datar nih bumi aset jalan nafesono mentok tuh sampai ujung yang sebelah sana iya ini kapan lagi dapat mataharinya balik lagi kali oh masa begitu gak tau jadi bumi datar apa bulet nih bulet kalau dari yang begitu apa bulet gue gak tau cara ininya ya cara dia menjelaskan bagaimana pergantian hari itu kalau bulet yang bilang pakai rotasi apa namanya berputar pada sumbunya nah itu mungkin emang jadi ada siang ada malam bener itu berputar pada sumbunya gak nah ini gimana nih bulannya dimana juga pasti gantinya misalnya matahari ini bulan nih lagi gelap ya tukeran tukeran ya 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 gak tau kita gak ngerti tapi pasti ada penjelasan dia ada kenapa kayak begitu orang dibilang air laut kenapa gak tumpah ayo tumpah ke pinggir enggak tumpah kan bulet nih ya ada air laut yang di bagian bawah oh gak jatuh kenapa gak jatuh gitu pusing pusing lah jawaban-jawaban jawaban-jawaban misteri hidup kayak gini akan terjawab gak nanti di surga di akhirat pastilah lo pengen tahu apa aja kan dikasih tahu misalnya ini kan di hari terakhir bumi aja hancur nih kan banyak rahasia-rahasia bumi yang kita belum tahu kan ntar dikasih tahu gak terakhirnya ya tergantung lo lo mau tau apa enggak oh gak dibebani lagi gitu sama pengetahuan disana oh iya gak ya yaudah kita pengen apa aja gitu saya pengen tahu lagi itu dulu super semar gimana sih sebenarnya bisa banget bisa tapi kita kayaknya udah gak peduli dah tapi kan itu tertutup kan rahasia-rahasia itu bang JFK itu gimana sih yang bunuh itu siapa gitu ya yang bunuh siapa ya mungkin kita tinggal nonton ulangan sebenarnya mafia minyak siapa sih nah mafia minyak itu misalnya semua jawaban ini tidak terbuka sampai hari akhir nanti hari akhir kita bisa tahu gak di ujung bisa ya bisa dong maksud kita orang kita bisa ngapain aja bahkan kita bisa narik orang dari neraka masuk ke surga surga kalau kita mau wah kayak gitu ada juga ya ada beberapa ini jadi kayaknya makanya berkumpul sama orang soleh salah satunya itu nanti begitu di apa dia akhirat begitu kita masuk surga kita nyari tuh temen kita yang sama-sama taruh gue kata ini siapa ya gue dengar cerita dari Ustadz Pantun apa siapa ya taruh lu nih temen aneh mana nih si abdel gitu ngomong ke ini di surga nih dia ngomong ke si malaikatnya Ustadz Pantun masuk surga gitu surga ini gak mau masuk kalau si abdel gak ada di surga surga gitu nah gue juga tuh dia bikin itu kalau yang giliran gue mau masuk surga nih set eh taruh lu Ustadz Pantun mana nih temen gue nih gue gak mau masuk kalau gak kalau gak ada dia kata malaikatnya lu aja diajak sama dia sosok nyarin sosok ngajak lagi diajak sama dia katanya begitu gitu masuk surga tuh karena rahmat yang pertama pasti karena bisa karena syafaat dipilih sama rasulnya kita dapat bisa juga gara-gara itu pengen tahu mafia minyak doang mah gak ampir kebuka lah ya semua ya masih kebuka gitu mana tuh makanya udah di neraka eh gak tau juga ya siapa tau dia tau bat di ujung di ujung-ujung ininya kenapa tiba-tiba holy life di surga mau ngapain menghibur kayaknya emang kita gak bisa lah apa membayangkan apa yang akan terjadi karena dimensinya beda bener sih beda dimensi beda dimensi sulit universe iya gak bisa dibayangin kita sama-sama di dunia aja sama binatang aja kita gak bisa komunikasi yang sama-sama ada di dunia yang sama di dunia yang sama saya gak tau isi pikiran kucing itu apa sih apa isi pikiran kucing kita gak tau padahal dia sama kucing saling berkomunikasi iya bisa gitu tanaman katanya berkomunikasi iya makanya juga ada orang bilang kita suruh ngobrol sama tanaman banyak rahasia hidup pusing-pusing itu udah berapa lama nih belum masuk berita kita ada dua berita dikit tadi ada masuk pak camelia camelia cing ajak koi channel youtube sepulang sekolah koi de kan koi de orang metro jauhi on the weekend dong cing apa lanjutannya tentang asiatenggara kenapa dia buah tentang asiatenggara dia jago asiatenggara dia story talent gak emang story talent apapun kayaknya rata ada 1 juta nih Henry nih 1 juta Henry sukses terus makasih banget kemarin nih berarti dia nontonnya on the weekend nonton on the weekend dia on the weekend oh ya ya ini sore dia 19.4 itu ya 3.29pm belum tahu yang bener berarti dia nonton masih yang hari senen 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 lalu ya 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 hijrak krok 38.000 salam dari delegasi nakes rs yang kena yang kena prank dapet diskon klaim covid yang berlaku mundur sehat terus cing dan kaki dan kak gimana maksudnya klaim covid yang berlaku jadi katanya klaim covid nakes 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 ini di diskon maksudnya gimana jadi nakes yang udah nanganin covid di diskon dia ngeklaim maksudnya saya udah nanganin segini pasien gitu bukan bukan nakesnya doang semua rumah sakit ya ngeklaim apa namanya ngeklaim ke menteri kesehatan ya itu di diskon mungkin insentif nakes juga jadi kena prank kena prank katanya karena akan dapet insentif kayak segini nih tapi di diskon mungkin rumah sakitnya juga mungkin seluruh seluruh yang berhubungan dengan pembiayaan covid di diskon katanya tapi anda udah di diskon kena prank tapi tetap nyumbang karena dia tetap dapet tapi mungkin gak sebesar yang dijanjikan mungkin kalau kalau dia sebesar yang dijanjikan akan lebih dari 38765 ya semoga nanti diganti dengan yang lebih besar lagi rajekinya mayasa mana terinspirasi dari Pak Ivan konversi uang versi dashboard masih prototype Cing dan Bang Gilang semoga bisa dipakai saya udah lihat coba mana buka di ODBKnya kita oh udah dibacanya mana dashboard itu dashboard kiri itu nah ini kayaknya ini kayaknya ini mock up bang kayaknya ya gue agak kurang paham juga jadi untuk di web nanti kayak gini tampilannya kalau kemana kan cuma tulisan-tulisan aja kan dari Pak Ivan nah ini kayak tinggi uang 1 cm sama dengan 100 meter uang tingginya tuh berapa GWK tuh ada gambarnya oh versi dashboard iya oke tapi dia bisa ini enggak bisa ini baru contohnya doang nih contohnya berarti dia ini ya nih JPEG apa namanya picture gambar bisa kita ganti enggak 1 juta ini 100 triliun 100 triliun belum bisa enggak bisa diganti itu tak ada tuh circuit mandalika coba nah itu lo klik jadi kayak mock up aja nih tapi dibikinnya tampilannya lebih inilah lebih menarik tuh ada gaji pegawai berapa coba lagi 100 triliun tuh investasi tuh di tesla bisa dapet berapa lembar oh lembar oh tapi dia lengkap dengan grafis ini iya tapi cuma ditambahin grafis aja jadi lebih enak dilihat mantap 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 keren juga nih para delegasi ini ada pintar-pintar ya iya awi caks awi caks lagi 50 ribu just my weekend routine chip in berarti dia di on the weekend on the weekend 821 udah soalnya iya 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 penyuka seri Thailand 10 ribu butuhin cing hoho dan kahi tahun ini saya bisa pergi ke Thailand buat ngerayain ultah di luar negeri pengen dia banyak lo menginspirasi banyak orang mau ada bahkan ada yang mau sakit di Dubai pengen ngerasain tapi ngerasain negara-negara yang kecil-kecil juga ya sama ya Myanmar, Thailand Ricky Moron 25 ribu buat Arsha jangan nonton doang Syawer dulu bisa kali Arsha mana tapi bu ibu ping nunggu suami pulang dinas selalu nonton hoho hihi terus bahas lagi bareng suami semua info dari hoho hihi ibu suaminya dari mana nontonnya iya suaminya belum nonton dong berarti mungkin di perjalanan oh pulang ke rumah ada beberapa yang ngetek kan lagi di jalan lagi di jalan dengerin audionya doang budi 10 ribu selamat pagi sudut kanan atas testing dulu 20 ribu itu ngapain ngetes barusan tadi nih setengah tiga oh iya oh ini yang tadi sudut kanan atas oh iya yang tadi masuk ya loyon ah bukan ya asli ya bunyikan bunyi gak tadi bunyi gak enggak bisa kan ntar bisa ntar pakaian apaan lang oh itu dong ngobrol pakaian oh iya iya ini masih ada Will Smith di larang aderi Oscar anjay iya dia di band dari Academy Academy World 10 tahun karena perbuatannya oh berarti orang pada ya bukan bukan pada memihak Chris Rocknya ya enggak tapi kan tidak dibenarkan tidak dibenarkan apa responnya responnya untuk naik dan menampar orang di acara live di TV di panggung 10 tahun 10 tahun loh lama loh 10 Oscar kalaupun dia menang dia gak bisa tapi katanya kalau masuk nominasi masih bisa kalau gak salah iya maksudnya begitu dia menang dia gak bisa nyerima gak bisa nyerima selama 10 tahun berarti sampai 2032 2032 lama juga ya lama lah gak bisa datang Oscar padahal dia kan di Oscar yang ini dapet dapet best actor King Richard filmnya King Richard itu tentang Richard itu adalah ayahnya dari Serena dan Venus William oh petenis 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 lapangan bukan iya berarti petenis lapangan bener dong buat tenis meja King Richard itu cerita tentang ayahnya si Richard namanya makna waktu dia sambutan apa namanya pemenangnya katanya memang gak sejalan dengan hal yang baru dilakukan habis nampar itu ngomongin cinta keluarga karena dia bilang King Richard itu kan kayak gitu gak pas katanya tapi kalau kata orang-orang ya siapa yang marah marah kalau bini lo digituin tapi istri yang ngomong dia tidak menginginkan menginginkan Will Smith seperti itu responnya dia miss the jokes katanya si ada yang komen juga dia miss the jokes ah enggak dia udah ketawa ketawa dulu kan ketawa dulu awalnya jadi intinya itu intinya cuman mungkin istrinya tersinggung mungkin dia tapi dia tidak berharap respon suaminya seperti itu menampar karena sama aja dengan kekerasan yang tidak dibenarkan lu merespon dengan kekerasan banyak yang menganalisa kalau dia sebenarnya udah ketawa dengan jokes itu udah ketawa tapi dia karena ngeliat istrinya sepertinya berparas tidak bukan berparas dong wajahnya ekspresi istrinya bermimik pasti mukanya mukanya bermimik udah 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 seneng banget dia gitu doang seneng banget gitu doang seneng abis dapat minyak lagi 2 liter tapi banyak banget bahwa Rahman nimbun katanya karena banyak yang bilang karena begitu lo nyetok ada orang-orang yang gak kebagian tapi setelah lo nyetok lo nyetok lo nyetok lo nyetok lo nyetok lo nyetok jadi orang gak beli yang itu ya lo nyetok sama juga nah gimana tuh gimana ya tapi dia beli banyak nih tapi ada juga beberapa orang yang dia kasih tanpa harus beli tanpa harus beli tanpa hingga akhirnya mahal memang ada sebagian yang lokasi gratis tapi dia sebagian gak kebagian akhirnya dia beli mahal karena dunia itu akan mencari kesimpangannya sendiri jadi kalau begitu ada orang yang gak bayar terhadap sesuatu pasti ada orang yang yang bayar lebih untuk sesuatu itu tapi gak sih saya setuju dengan Rahman tapi gak bukan buat keuntungan pribadi saya setuju dengan Rahman yang harus diberantas tuh dari top to bottom yang gede-gede mafianya bukan orang-orang kayak Rahman yang ingin ingin stoknya hanya untuk sehari-hari iya untuk stoknya terjamin supaya dia bisa makan kerupuk bukan makan sebelah ya kan itu terus ada orang yang butuh juga medikasi cuma paling yang ditukar uang saya kasih saya kasih minyak saya bisa nuker apa tukar uang aja barter barter sama uang ini juga yang menarik dari Academy Awards kemarin harusnya di Academy Awards katanya ada presiden Ukraina ngomong saat Academy Oscar tapi batal akhirnya beliau muncul videonya di Grammy dia bikin video tentang perang lah intinya minta dukungan terhadap Ukraine Oscar gak mau kayaknya bukan gak mau gak sempet kali atau apalah gue rasa Oscar gak mau disangkut-sangkutin dengan gini-gini gitu-gitu di nyinyirin juga pasti di dunia ini coba lihat halaman keduanya ada isi pidatonya iya karena ini yang lawan Amerika aja ini nah itu dia tuh ini isi pidatonya dari presiden Zelensky perang apa yang lebih berlawanan dari musik keheningan dari kota yang hancur dan orang-orang yang terbunuh karena kan musik Grammy anak-anak kami menggambar roket yang menukik bukan bintang jatuh lebih dari 400 anak-anak terluka dan 153 anak meninggal dunia dan kami tidak akan pernah melihat mereka menggambar lagi orang tua kami bahagia bangun tidur saat pagi di shelter bom tapi hidup orang yang kami cintai tidak tahu apakah kami bisa bersama kembali perang tidak membiarkan kami memilih siapa yang bertahan hidup dan siapa yang bertahan di keheningan abadi musik eh musisi kami mengenakan pelindung tubuh alih-alih taksedo mereka berjanji untuk berduka di rumah sakit bahkan mereka yang tak bisa mendengarnya eh bahkan kepada mereka yang tak bisa mendengarnya namun musik akan menembus itu pada akhirnya bagaimanapun kami membela kebebasan kami untuk hidup mencintai untuk menyuarakan dan bermusik di tanah kami kami menyerangi Rusia yang membawa kesunyian mengerikan dengan bom-bomnya keheningan yang mati isi keheningan dengan musik kalian isi hari ini ceritakan kisah kalian ceritakan yang sebenarnya tentang perang di jejaring sosial kalian dan televisi tapi bukan diam dukung kami dengan cara apapun yang kalian lakukan apa saja tapi tidak diam dan kemudian kedamaian akan datang wah kayaknya karena dia udah nyiapin speech-nya tentang musik kalau mau di Oscar gak cocok gak cocok atau tinggal musiknya diganti Oscar film enggak tapi sedih juga ya baca isinya sedih emang sedih sedih ya karena coba deh lo suruh orang Rusia yang perang keluarganya ngomongin tentang perang perang ini sedih juga bener dua-duanya pasti sedih sedih dan makan banyak biaya ya seperti karta Iwan Fales pasti sedih yang kita bilang perang itu masih muda-muda semua anak 20 tahun berdepan perang coba kalau mau fair Putin juga kasih kesempatan untuk ngomong di apa yang dia omongin coba karena ini Ukraina Ukraina apa Amerika Serikat ada di pihak Ukraina gitu ya pesah pesah aja loh untuk menggalang ini ada yang ini Arnold bagus kalau Arnold kalau dia kasih komentar tentang Ukraina dia ngomong di channelnya dia atau di twitternya dia masih politik gubernur udah gak udah naik jadi presiden enggak kan itu di Indonesia lagian kan dia aktor bukan Kang Mabel tapi ini komedian bisa jadi presiden bisa nah ini dia ngomong apa dia ngomong dia ada di posisi Ukraine oke dia ada di posisi oh sorry di pihak apa dia ada di posisi Ukraine tapi dia coba ngomongin ke orang-orang Rusia bahwa Rusia itu gak seperti yang sekarang gitu coba ngomongin ke orang-orang Rusia jadi dia kasih gambaran nih waktu gue kecil kenapa gue kayak begini kenapa gue ikut bodybuilder karena gue ngeliat orang Rusia siapa gitu namanya dia itu tinggal dimana sih ini yang dia Austria ya dia kan orang Austria si Arnold Arnold gitu jadi dia ngeliat tuh ada bodybuilder Rusia bodybuilder Rusia sampai bilang oh gue pengen jadi bodybuilder sampai akhirnya dia nonton tuh si si idolanya itu kita nonton dia ketemu begitu ketemu dia dikasih muk dikasih muk kayak begini ya hohi dia masih disimpen lah katanya sampai sekarang kata dia begitulah orang Rusia baik hati kasih apa encourage buat orang untuk ini itulah orang Rusia itulah Rusia bukan yang sekarang iya menginvasisi Ukraina jadi yang menginvasi ini tuh bukan gambaran negara Rusia secara utus semua orang Rusia tuh jahat jahat gitu Rusia itu seperti itu jadi dia ngajak ayo rakyat Rusia lu tuh tidak seperti ini kasih apa namanya desakan ke Putin gitu sampai dia kasih semangat juga buat para tentaranya tentara lu lagi di manipulasi sebenarnya gini lu punya hak suara untuk tidak melakukan ini gitu oh dia ini ya tuh kan seorang khusus dia menyebut Putin berimbang lah ya berimbang dia ininya gitu ininya apa namanya statementnya dan kayaknya lebih apa namanya lebih menyentuh kalau kata gue ya dia lebih menyentuh dia gak memojokkan Rusia tidak terlalu memojokkan Rusia diambil hal-hal positif dari Rusia lu bisa lebih bagus dari sekarang katanya gitu karena dia nganggep tuh semua orang Rusia harusnya kayak yang si bodybuilder itu ya kayak dia kenal yang dia kenal gitu benar-benar tapi gak tau kenapa gak terlalu viral viral sih katanya buat disana kali ya buat di ini karena kan dia bukan muncul di kalau ini kan dia muncul di acara gede acara gede dan acaranya internasional kan orang libat nonton Grammy tau-tau muncul iya iya entertainment lagi ya lebih ya bener-bener oh ya bagus sih bener-bener intinya gak semua orang Rusia kayak gitu ini Putin dan iya ini cuma masalah Putin aja gitu dia bilang gitu karena makanya gak semua orang Rusia setuju dengan invasi ini sih iya banyak kan yang harusnya gak setuju juga banyak yang udah demo gak setuju juga banyak udah gitu apa nih breaking news breaking news kapan nih hari ini ya malam malam minggu ya minggu dini hari minggu dini hari Pak Saur tadi perdana menteri pakistan imrankan digulingkan pakistan itu dimasukkan ke dalam guling ya itu cuma artinya digulingkan artinya dilengsarkan mau masukkan ke dalam guling Moshi tidak percaya dia dapat Moshi tidak percaya Moshi tidak percaya di parlemen sebanyak 174 anggota parlemen memberikan suara yang menentangnya oh berarti ini konstitusional bukan-bukan kudeta ya Moshi tidak percaya sebelumnya si Imrana mau bubarin parlemen si Imrana ini mau bubarin parlemen mau bubarin parlemen kayak siapa dulu kita ya Presiden kita mau bubarin apa ya oh untuk Moshi tidak percaya membutuhkan 172 suara di parlemen ternyata dia dapatnya 174 lebih 2 lebih 2 ya 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 mengantisipasi kekalahannya Imrana kan menuduh oposisi berkolusi dengan Amerika oh lagi-lagi Amerika Serikat untuk menggulingkannya kok mengantisipasi sih mengomentari itu sih ya oh iya ngomentari mengomentari orang menduduh dia juga minta para pendukungnya untuk menggelar aksi unjuk rasa secara nasional wah ini kayak waktu itu demo depan KPU nih iya ini gak kelar-kelar nih gak kelar-kelar nanti iya iya dia digulingkan dia menunggu pendukungnya demo demo bilang gak setuju sama ini ya gak bakal kelar-kelar iya cuman bermasa ini adalah nah ini yang sedikit sedikit banyaknya membuat apa-apa aja demokrasi itu sulit juga karena ini secara demokratis sah karena 174 suara suara dia digulingkannya sah nih sah dilengsarkannya secara sah ya tapi 174 orang itu menggulingkan dia apakah alasannya konstitusional itu atau atau di pesen oh benar-benar caranya sih caranya konstitusional oh iya iya tapi apakah 174 nya ini memang alasannya juga konstitusional benar-benar benar-benar pakistan tuh waktu itu ada yang ngucapin lu bukan sih yang mahasiswa di pakistan ada yang ngucapin dia dulu bareng sama india kalau gak salah cuman agak cuman jadi pecah iya pakistan tuh islam islam banyakan islam india banyakan hindu india banyakan hindu banyak 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 kalau memang agak bermusuhan sih memang kalau disitu memang sentimen agamanya juga kuat katanya gitu hindu mayoritas sama islam yang minoritas gitu terbalik ininya posisinya gitu ada juga di india kayaknya masalah agama juga cukup 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 radikal lah gitu cukup keras cukup keras lah gini gitu oke indian kan naik tahun 2018 dengan dukungan militer tapi baru-baru ini kehilangan mayoritas suara parlemen ketika sekutunya mundur dari pemerintahan koalisinya oh karena dianggap udah gagal recovery recovery ekonomi yang terpukul ya kalau gagal recovery ya 3 periode lah tambah 1 lagi waaah karena belum maksimal kan karena ada udah gak ada lagi ya alasan bahwa pandemi alasan nambah periode nambah periode gara-gara pandemi jadi tidak ber performanya tidak bagus karena justru kalau kita lihat harusnya lo minta 3 periode gara-gara pada saat pandemi dia berhasil recovery atau mengantisipasi gitu bukan gara-gara pandemi dia jadi gak performanya gak optima jadi nambah lagi nambahin balik kebalik kalau udah bagus baru minta minta tambah udah kelihatan kinerjanya dan semua pandemi gak cuman negara kita doang semua pandemi dan semua negara gak ada yang minta nambah kayaknya jadi aja mengenakan itu ya gak enakan si Amerika ya cuma dua ya republik sama demokrata walaupun banyak partahnya ya tapi ujung-ujungnya tuh tinggal dua tuh di itu sudah jelas ininya arah arahnya jadi jelas politiknya orang-orang demokrata gimana arahnya orang-orang yang jadi kayak yang digulingkan digulingkan kayak gini gak gak mungkin kecuali dia digulingkan gara-gara partahnya pada mundur koalisnya pada mundur kalau di Amerika kan gak mungkin ya kalau misalnya sekarang Joe Biden kan dia demokrat ya dia demokrat berarti menteri-menterinya semua dari partai demokrat dari demokrat kecuali yang memang dia profesional gitu ya berarti Joe Biden nama SBY bareng ya bukan demokrat itu kan dia demokrat juga bukan kalau ini kan demokratnya mengurusi hambalang wah wah anjirinnya sondak gue udah nonton full satu jam saya udah nonton full gimana-gimana ada beberapa hal yang saya setuju ada beberapa hal yang telat dia nangisnya maksudnya maksudnya waktu dia dulu korupsi gak gak nangis gitu loh maksud gue iya dia koruptor udah tapi iya-iya gue beberapa setuju ya dia udah ngaku salah tapi kenapa nangis sekarang gitu ngarik simpati publik dengan gak tau sih gue rasa itu dia bukan narik simpati ya karena dia pakai M3 apa kalau gak tau tapi banyak hal yang gue setuju juga banyak hal yang gue setuju dia nangis gue rasa bukan karena bukan nyesel bukan ini lagi cuman gak kuat menceritakan sesuatu yang kayak jadi udah pengen lupain dah itu kalau menurut gue kayak lagi kita disuruh ceritain sesuatu yang kayak waktu gue bokap gue meninggal nyokap gue meninggal gue gak nangis tapi pada saat gue menceritakan nah gue bisa nangis gitu kayak gitu aja kali karena dia ngerasa yang tinggi kan 3 tahun dia baru ngerasa iya bener-bener baru ngerasa udahlah emang salah emang salah gue gitu berarti dia 3 tahun mencoba mencari pembenaran bahwa gue bukan bukan korupsi segitu segitu dasyatnya orang bisa dicuci otaknya bahwa yang dilakukan bukan korupsi dia dapet berapa sih? gak gede kan dia? dapet uangnya iya puluhan miliar doang kayaknya cuman karena dia banggar ya? iya jadi apa hukumannya panjang iya hukumannya iya dia gak gede-gede banget kayaknya dia dapetnya gak gede kan uangnya kan? iya secara nominal siapa yang dapet lebih gede dari hambalang itu? tapi dia bukan hambalang apa sih? dia Wisma Atlet tau Wisma Atlet tau apa ya? proyek SEA Games iya hambalang bukan? bukan proyek SEA Games itu hambalang itu apa sih? iya hambalang ya? hambalang sih SEA Games ya? hambalang yang di Palembang kan? hambalang main disini Wisma Atlet Wisma Atlet yang Palembang asian games kalau ini SEA Games hambalang ya? hambalang itu korupsi apa sih? iya itu kan yang gak kepake kan akhirnya gedung ini kan? coba lihat proyeknya untuk apa? tapi si games buat apaan? proyek hambalang tuh? coba untuk apa? Wisma Atlet proyek hambalang untuk apa? proyek olahraga nasional iya kan untuk olahraga iya kayaknya ini deh iya 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 si games gila udah jadi gedung-gedung ini tapi gak jelas kecil ya dosenatus ya lumayan lah iya iya tapi 22 ribu ya ada gunanya lah pasti ada ininya temen misnya ini dimana sampai akhirnya udah gak jadi udah gak jadi gitu udah 75% ngaco ngaco tapi diberhentiin ya? berhenti udah udah gak jelas dananya dananya abis kali ya abis pasti kan diminta jauh lebih gede dari yang dibutuhin terus udah kepake-pake uangnya kali udah gak ada lagi uang untuk yang beneran dipake untuk bikin bangunan kalau yang monorel setioso itu kan berhenti bukan karena dikorupsi ya gak tau udah tapi abis investor udah tadinya mau segini nambah segini nambah segini tapi di pertengahan jalan berhenti akhirnya gak bisa di ini kalau ini uangnya udah di adain ada tapi kurang kurang gak tau dipake kemana kayak rumah ini dong udah di lunasin tapi gak diselesaikan nih emang gak diselesaikan enggak oh enggak ya akhirnya gue nyelesaikan sendiri beda kontraktor gue sendiri gak pake kontraktor lagi kacau emang 20 minit lagi ya setengah 4 ya 15 15 15 16 15 16 20 sekarang jam berapa sih 4 kurang jam 4 ya jam 5 kan kita mulai jam 5 ya prepare sebentar lagi deh ya 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 nah satu lagi nih yang luar negeri nih Biden sama ini Obama ketemu kocak ya lu liat gak oh kocak iya lu liat ini apanya oh Biden gak ada yang nemenin gak tau itu green screen apa apa ini coba itu kan video kan iya videonya mana coba di play atau jangan bisa gak apa-apa gak kalau ditayangin gak apa-apa itu tuh kiri puter puter nah Obama Biden ketemu reuni di gedung putih gue belum liat videonya apa kenapa dicuekin sama orang-orang si Bidennya karena orang-orang pada ke Obama semua udah gitu si Obama speech ngomongnya wakil presiden Biden yang terhormat wakil presiden Biden karena sebelumnya gitu ya iya tapi dia sadar kali begitu ya karena dia termasa itu terus dia langsung nyamperin langsung nyamperin ada gak yang dicuekinnya yang dicuekinnya pas banget bukan pas ini coba langsung aja dicuekin ini ini apa speed ya ya pasti mana nih nih pelukan pelukan dibilang Biden juga sekarang ngelinglung ya Biden ya Biden udah tua banget ya udah tua banget ya emang ya ah orang lain ya orang lain kayak Ahmad Dhani ya itu udah bukan yang asli mana yang dicuekinnya cuekinnya pas dimana sih ada fotonya ada videonya coba di search aja kok Obama langsung kelihatan kayak udah tua banget ya setelah gak jadi presiden dia kan sukanya itu tuh minum itu jazz juice Obama suka jazz juice nih momen lucu muka Biden bingung nah nah ini 30 detik bener nih nah tuh gak ada orang tuh yang ini nah ah oh Obama nya mana no dikerubungin dikerubungin nah hah hah kisian ya oke maju orang nih orang-orang fokus kok lah dia kemana nih ya gue kemana nih ya loh gak ada protokolnya lagi yang deketin ya iya waduh udah dimarahin ya kalau disini ini gak habis pidato mereka udah selesai pidatonya tuh tuh mana udah kakek-kakek lagi ya iya kisian loh kisian loh lalu 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 kisian loh menyebut apa sih tuh kan sebagai wakil oh sengaja ngecengin obama balik lagi ke white house setelah terakhir 2017 ya kalau gak salah oke yaudah yaudah harus gitu aja oh mereka ngobrolin apa kan tuh ngobrolin healthcare obama care apa healthcare healthcare gitu iya karena kan dulu obama care kan obama care kayaknya Biden pengen tau gimana sih bikin healthcare nah nanya-nanya kayaknya sebenernya kayak Indonesia gak usah healthcare fresh care aja udah ada tinggal gini-gini doang jadi Biden bisa manggil Agnes Monica sebagai sekarang macem-macem lagi bukan fresh care doang yang begini yang kayak si Vicky langsung pelosa pelosa bisa dikerok lagi iya bisa ngerok langsung merah lah ini gak ada yang masuk kesini semua iya nah ini ada yang ngerampok bank di Indonesia di Fatmawati deket bank BJB dia katanya terinspirasi money heist akhirnya dia menyebut dirinya katanya Stockholm wah cewek dong tapi digagalin langsung sama security-nya tapi dia juga HRD bank swasta tapi 60 juta loh HRD iya gitu ya gede banget loh kalau staff sih ternyata HRD gede juga ya gajinya ya staff HRD tapi staff bukan kepala HRD bukan AA itu kan tuh staff HRD coba liat man iya kepala eh staff HRD staff HRD bergaji 60 juta rancang perampok taruh dong man staff HRD bergaji 60 juta rancang perampok bank terinspirasi film jadi katanya dia staff HRD bank swasta dia ngerampok bank BJB BJB ya BJB BUMN ya oh swasta dia bank swasta dia bang swasta dia jadi bank lain dia ngerampok bank lain gitu oh ngerampoknya pake airsoft gun oh tapi berhasil digagalkan katanya dia terinspirasi money hash money hash apa enggak ada ngerampok gitu enggak ada ngerampok bank dia ngerampok bank oh ini ngerampok ini deh pencetakan uang pencetakan uang enggak ngerampok bank wah mana ambil enggak dia ngerampoknya dimana nih masuk aja gitu pake airsoft gun ke dalam bank katanya dia udah udah survei lokasi nyari bank mana yang paling sepi gitu bener-bener udah tau mana yang mau disikat sama dia tapi ya sendirian dan pake airsoft gagal gagalnya sama security security katanya security security ya tapi kan di itunya ada securitynya yang polisi iya mungkin apa security oh iya biasa ada dua ada polisi kan iya katanya digagalkan oleh petugas keamanan bank BJB Fatmawati masalahnya dia sendirian enggak ada kan ngerampok rame-rame biasanya ngerampok bank satu nahan security satu ke teller satu ke ini enggak ngerti ide cara ngerampok bank apa dia terus terinspirasi dari money heist terus terinspirasi apanya orang banyak orang dia cuma sendiri terus enggak pake topeng kalau money heist pake topeng namanya juga nama kode semua salah ya dia dimana nih di Jakarta Fatmawati bang berarti dia kalau dia kalau dia misalnya jadi komplotan money heist nama-namanya siapa aja kalau misalnya di nama kota di Jakarta klender dia ajinaim oh ajinaim nama orang ajinawi ajinawi juga nama orang oh iya tapi nama jalan sih bukan nama kota kalau mau nama kecamatan iya cipete gitu boleh aja aja naim nawi ajinaim nama orang oh ajinaim ajinawi nama orang juga orang juga iya sih karena nama jalan kita kan banyak yang nama orang jadi kadang suka rancu tapi bukan nama daerah iya bukan nama daerah nama jalan iya tapi nama daerahnya kayak misalnya ajinaim cepete daerahnya berarti nama kelurahan boleh deh iya kelurahan ragunan boleh kelurahan ragunan kelurahan iya pasar minggu kebagusan kebagusan emang eh pasar minggu kecamatan pasar minggu ada juga kelurahan oh kelurahan ada juga kelurahan pasar minggu kecamatan pasar minggu ini nih lokasi ini adalah kalau rumah gua Kelurahan Ragunan kecamatan Pasar Minggu gede banget ya kebagusan lu Kelurahan Ragunan Kelurahan Pasar Minggu kecamatan Pasar Minggu Oh gitu sampai ke Ampera ya Ampera Kelurahan Ragunan iya kecamatan Pasar Minggu ya Kemang beberapa juga kecamatan Pasar Minggu kayaknya masih kayaknya di sini nih Penfield kan belok kiri lurus terus mentok ketigaan tuh kiri itu Pasar Minggu masih ya kayaknya kalau kanan karena memang udah apa tuh kemang apa ya Prapatan ya camatan Mampang Prapatan Mampang Prapatan Mampang Prapatan ya betul pakai nama-nama kecamatan mungkin saya nama-nama kecamatan tapi kepanjang Mampang Mampang kiri Pak gitu Mampang Mampang nggak ada langsung jadi aneh juga ya sendirian katanya terpengaruh money has tapi sendirian diri ya kalau terpengaruh money has harusnya dia banyak dan terencana dengan detil dengan detil udah direncanakan kalau di tangkep dia akan gini dia dia ini ditangkep udah aja selesai ini money has nya doang judulnya doang yang di terinspirasi tapi berapa minggu terakhir ada dua berita soal bank di Indonesia yang cukup mengejutkan yang pertama ini yang kedua ada petugas bank BUMN menggunakan uang nasabah kok bisa untuk dipakai binomo kok bisa binomo eh kok bisa uang nasabah dipakai ya ya dia kan kerja di bank dia punya akses untuk masuk ke nasabah kali uang ke nasabah nasabah tapi juga staffnya bukan macam-macam dia ya kalau yang itu kalau yang itu bukan main-main yang bisa akses yang bisa akses siapa ya ya pernah ada juga ada juga kayak gitu yang menggunakan ambil uang nasabah tapi katanya uang nasabahnya ini dipakai untuk jaminan eh gimana katanya jaminan untuk dia minjem uang eh coi wakubah deh gua ada tadi gua baca sekarang Pak UAN baca masin nih pengelapan uang nasabah nih ia nekat melakukan trading menggunakan rekening tabungan nasabah sebagai jaminan pinjaman yang dananya dia gunakan untuk kembali bertransaksi di binomo gimana tuh jadi uang nasabahnya bukan itu yang diputar tapi jadi jaminan eh tapi masa uang jaminannya uang nggak bisa ya iya bahkan rekening tabungan yang dijadikan jaminan secara ilegal atau tanpa sepengkataan pimpinannya itu telah ia buka kemudian dicairkan untuk mengisi saldo akun binomo miliknya oh atau dia pakai akun rekening orang nggak bisa ya lu itu dicairin buat binomo terus jaminannya rekening orang ini kali jadi dia niat dia adalah kalau untung uangnya dia ambil untungnya uangnya dibalikin lagi masalahnya binomo kan untung banget tuh yang udah itu indrakens ya bukan bukan indrakens ya kalau doni apa dan itu Oxlade day for freedom itulah ayah binomo siapa itu siapa Dion ha apa dap apa d adalah kayak gitu juga permainan gitu juga itu dia oh iya deh jadi dia pengen berarti udah tinggi nih emang dapet untungnya tapi paling udah tinggi atau tahu kode dari orang karena kalau kita misalnya pengen transfer duit aja lang atau ngambil duit tuh di bank tuh iya yang uangnya agak gede stelarnya nggak bisa dia harus minta itu super gitu ya kan minta sidik jari berarti udah nggak main-main posisinya dong iya karena semombak atau BCA doang sih yang gitu ya tanpa sepengetahuan pimpinan lagi iya berarti dia nggak perlu pimpinannya untuk bisa super gitu oh karena dia filter emang dia panggilnya super kan enggak enggak loh iya iya supervisor mungkin supervisor kali ya panggilnya super gitu visor gitu dia udah gini dia udah main dari 2019 berarti udah lama mainnya 2 tahun sempat untung kali makanya ketagihan ketahuannya gimana nih ya mungkin uang nasabahnya ada ngelapor kali kok uang gue hilang ya iya kok masih lama banget karena kan binomo kan gitu caranya awal-awal ikut pasti menang oh tuh udah jual rumah udah jual rumah juga masih belum bisa apa main atas mana tadi main pengakuan pegawai bank main binomo sudah jual rumah tapi masih utang sembarang aduh binomo udah banyak ini ya karena ada juga yang miliaran ya main binomo iya yang ketipu bukan orang-orang ada orang kecil ya tapi ada orang-orang yang kita kita lihat pinter lah gitu harusnya bisa tapi itu seven dead list itu salah satunya maruk maruk ya udah menang sedikit pengen terus lagi iya ya bener-bener itu kalau udah dibilangkan kalau investasi kan syarat utamanya pakai uang dingin uang yang tidak dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan udah pasti jelas jangan pakai duit orang maksudnya lu jangan minjem uang gue pinjem uang dong bang mau masukin saham nih ya jangan dia pakai uang nasabah jadi dia secara tidak langsung gak minjem gak ngomong tapi ngambil nyolong nyolong oh blok banknya dibilang bank BUMN tapi gak disebut bank mana mandiri wah bahaya nih karena ini akan menurunkan kredibilitas banknya banknya BNI atau BJB yang habis dirampok ini banyak loh kasus-kasusnya ini sebenarnya banyak bank itu banyak yang gue punya beberapa temen yang dia tersangkut malah atau dia cerita dia kerja di bank iya tapi itu gak pernah di blow up karena karena itu ber kredibilitas kredibilitas karena itu kan masalah sensitif sekali trust duit duit kita naruh duit sebenarnya duit gue disana gue percayain tapi ada pegawai lo yang bisa begini iya bahaya kalau terjadi tarik semuanya diras gitu tarik gitu bahaya uang itu bisa bisa bikin gejolak bukan cuman gejolak ekonomi doang gejolak gejolak masyarakat walaupun kita tahu bank uang-uang orang di bank sama bank juga tidak didiemin pasti kan di puter di puter kan karena dia pengen cari untung tentu buat pinjaman lagi buat apa iya kan makanya ada target juga ngasih pinjaman aja dikasih target kan iya harus keluar berapa harus keluar berapa iya gitu kalau enggak lo enggak dapat untung jadinya kalau lo enggak ngeluarin pinjaman segitanya makanya kita pun tahu bank pun uangnya tidak didiemin aja dia diputer kemana tapi kan bukan diputer ke binomo dan oleh pegawainya lagi oleh pegawainya bukan oleh banknya iya ngacau sih ini orang gila sih dan bisa gitu mungkin baru ke blow up juga karena binomo juga baru ke blow up iya dan harus pinter ini apa dia harus pinter apa namanya supaya bisa melakukan ini narik duit iya sulit itu kira-kira ini dari satu nasabah apa dari banyak nasabah ya kalau dari satu kan kerasa banget dia ngambil satu ruginya satu 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 berarti dia mungkin ngambilnya mungkin nasabahnya punya kakini gede banget sehingga dia ambil segitu enggak berasa dia ambil satu enggak berasa kan kita pun tidak setiap hari ngecek saldo iya kan enggak tiap hari doang ngecek saldo iya iya jadi enggak berasa jadi takutnya ulang satu M ya wah enggak ada juga enggak ada juga satu M di tabungan gue tiba-tiba bisa hilang so kok rekening saya enggak ada satu M nih sebelumnya ada enggak 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 pakai binomo nih ya iya kan jadi dia mungkin dia mau lihat kayak tadi kayak tadi yang kita bahas soal mafia iya beliau orang bang pasti ngerti banget sistem iya jadi dia tahu mungkin dia kalau ngambil gini caranya orang enggak akan enggak akan tahu dia juga lihat dulu ini ada historinya iya histori lalu lintas keuangannya mutasi mutasinya tuh jadi kalau gue selipin satu miliar dia kan ngambilnya enggak sekaligus satu miliar iya dikit-dikit diambilin serus juta kayaknya enggak bakal berasa deh nyamanya orang gitu ambil ini masukin menang lagi tinggal masukin lagi kalau pas dia udah cuan berapa gitu kan dia modalnya nol lah kasarnya kan dia pakai duit orang gue ya ini enggak ini bukan pertama-pertama kali dia main binomo pasti dia bilang kan udah gadai rumah udah jual rumah masih utang mungkin udah pernah menang terus gue butuh modal lebih banyak lagi tapi enggak ada duit dari mana ya ambil sini aja itu udah berhenti tapi udah berhenti robot robot trading jual di slot jadi enggak main udah enggak lo main enggak judi yang itu enggak gue enggak tahu tuh apa gimana-gimananya tapi kan lo suka main game ya enggak juga enggak juga biasa aja iya ya lo termasuk yang enggak gue lihat gini di game enggak ya emang tuh biasanya kena orang yang suka main game karena itu kayak orang main emang tapi katanya emang kayak main candy crush gitu ya terus judinya gimana candy crush itu ada kuasa kita untuk memilih ini memilih itu kalau itu enggak ada lang enggak ada sekali enggak ada sekali udah mesin yang jalan kayak kayak mesin jackpot kayak mesin jackpot kayak film-film ditarik itu muter iya tapi kalau dipikir-pikir di time zone jackpot itu ada loh ada emang ya begitu doang keluar ticket keluar ticket tanpa se kita enggak atur apa-apa enggak atur apa enggak berkuasa enggak seperti main basket atau yang ada bola-bola banyak terus ada bola jatuh satu ya jatuhnya random aja random aja iya juga sih kayak gitu nah itu slot itu kayak gitu katanya dan ada yang seneng itu ada beberapa yang beralasan ini gue kayak lagi main game aja Del gitu terus kalau untung kalau untung ya kalau untung gak diambil puter lagi kalau diuntung gak diambil kalau kalau kalah beli karena dia gak mau katanya kecampur sama duit haram gue seneng mainnya doang nih Del bener gitu gue kalau menang ini gak pernah gue ambil gue gak pernah gue withdraw kata dia gitu terus jadi buat apa dong iya deh seneng mainnya itu main aja tapi masukin duit kan tapi masukin duit ya kalau gak masukin duit kita gak bisa main gimana itu ya beneran gue gak pernah ambil kata dia karena gue gak mau kecampur duit gue sama duit yang ini gitu cuman gue mau main ini gimana caranya kalau gak harus gak depo istilahnya depo sama WD itu ada yang menang temen gue kata dia tuh menang sampai hampir 90 juta sekali iya sekali jadi kan gimana ya gue keliatin kan ya misalnya ada gambar yang dikeras empat yang gambar sama itu poinnya akan dikali berapa dikali berapa dikali berapa sehingga bisa jadi 90 juta itu dari website iya eh aplikasi eh aplikasi atau web web ya jadi bukannya kalau ini di safari iya di browser gitu kan di browser di browser ya oh oh gue gak tau gue kalau itu jadi main aja gitu main aja aneh banget judis namanya judislot.com nah macem-macem gue gak tau judislot itu istilah oh jadi istilah permainannya judislot nah melon seneng banget nonton-nonton di youtube orang main itu ditonton nonton sih setelah gue pikir emang dulu juga kita kan suka nontonin orang main ding dong iya 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 juga gitu makanya gamer sebanyak penontonnya gue bilang ngapain sih nonton ini kan bukan lo yang main gitu tapi dulu yang jago-jago main ding dong itu penonton banyak gue juga kadang-kadang kalau lagi rendeng di youtube suka nonton seru aja seru gitu iya iya ya sama lah kayak gitu nonton di youtube tuh ada tapi kalau uangnya gak diambil aneh juga ya kan tujuannya kan pengen enggak dia tujuannya main emang main bukan duitnya tapi nambahnya terus tapi nambah terus kalau kalah kalau menang kalau menang kalau menang dia kebingungan nih kalau gak habis-habis dia bingung masih ada terus itu dia bingung kasih yang gede menang lagi gitu sama si ini gue yakin udah dicatat tuh lang sama si apa sama si aplikasi itu kita ikut main udah menang berapa udah ini berapa oh iya di satu satu waktu dikasih lo menang dah segini pada sadar lang yang main itu pada sadar ini ya ya paling gak temen gue yang main itu ya dia sadar ini sih gue sebenernya udah diatur nih daya gue tau gitu ini gak akan menang terus gak akan menang terus gitu gak akan menang terus tapi gue senang aja mainnya gitu gimana gak ngerti gue gimana itu orang ya orang senang aja beda-beda beda sih ya gak bisa ini sebetulnya ada orang yang senang melihat biaya kereta cepat memegak mana sekarang ada tol yang cuman berapa menit satu jam ke Bandung ah tol dari mana ada gue baru tau nah lo kemana aja orang banyak yang dibanyakin cesein ke lo gimana nih kereta cepat kata gitu apa ada cesein aku cuma cesein kereta cepat tol baru Bandung Jakarta Bandung tol capek kembali dikebut Jakarta Bro ah dimananya maksudnya dimananya lagi gak tau coba ya nyambung dari mana coba tol capek coba katanya akhir gue pengen tau dari mana kemananya merupakan jalan tol yang sedang dalam tahap pembangunan menghubungkan nyelikar luar Jakarta Jati Asi oke dengan Purba Lenyi di Sadang Purwakarta oh tetep lewat Purba Lenyi cuma ada lewat Kuwakarta jadi si Purba Lenyi yang ada tetep itu tapi nyambung dari tengah-tengahnya terus bukan ke Cikunir tapi Jati Asi oh dari situ arahnya coba lagi itu kapan niat beroperasi penuh oh jadi di sisi selatan memiliki tujuh simpang susun terus kereta cepat buat tapi rituan kami udah mati bulan November mau menunjukkin kereta cepat ini 2025 di G20 iya mau pamerin dia apa yang mau dipamerin apakah tiang-tiang yang dipindahin enggak dong kalau udah jadi atau besi-besi yang dicuri udah jadi udah jadi semuanya udah di udah di perhitungkan November dia bakal jadi semua mau dipamerin tapi ini ada alasan membengkak ini membengkak apa biaya kereta cepat itu karena yang dibongkar dipasang lagi masih bengkak dong satu ini satu tiang itu puluhan miryar loh iya sih satu tiang itu nih mana tadinya sekarang naik 26 triliun iya banyak banyak banget kan itu emang kan yang diambil Cina kan eh yang diambil Jepang apa Cina sih yang akhirnya ada APBN udah pernah naik dulu ini lah iya tapi kan emang sekarang Cina Cina kan iya eh Cina ya Cina tapi tetep naik seharga Jepang gitu ya ininya ya iya ya waktu itu kan Jepang agak tinggi makanya dipilih Cina Cina lebih murah lebih murah tapi begitu jalan kurang naik juga kayak ini juga nih rumah ini iya rumahnya lagi aja oh rumah ini dibangun pakai investor Cina juga enggak Jepang ini lima hal yang bikin mahal yang bikin proyek kereta cepat bengkak yang pertama pengadaan lahan oh ternyata memakan banyak waktu dan biaya kayak perang nomor dua atas 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 kondisi geologi di tunnel dua tunnel dua ini katanya udah di udah dimemetakkan area situ tapi ternyata kondisi geologisnya sulit jadi terhap bahaya lah bahaya ini harus bener-bener ini kayak yang jalan jor yang dibawah deket kemurambutan iya lo perhatiin enggak itu selalu ada perbaikan yang di kolong terowongan terowongannya yang ke arah sini oh itu gue jarang sampai sini jarang ya sampai sini itu kayaknya hampir-hampir ada terus ada setiap bulan pasti ada katanya kondisi bawah tanah di tanahnya itu yang menyebabkan lo mau bikin kayak gimana juga pasti akan gelombang lagi bolong lagi gitu ada gak bisa diakalin makanya kayaknya hampir setiap bulan selalu diremajakan itu asfalnya akan ngeblesek lagi mungkin kalau di gue hali sedalam badalemnya kali bisa mungkin mungkin cuma lama tapi lama tapi kan daripada rusak lagi rusak lagi kayaknya udah gak mungkin deh kayaknya memang itu udah kebawahnya begitu dah karena yang lewatin tuh tadinya tadinya mungkin ya tidak berpikir akan sebanyak truk yang lewat menuju ke arah tanggerak tadinya kan kita cuma sampai Bintaro tuh jadi truk juga sedikit kemana ke situ truk lewat situ akhirnya udah nyambung ke tanggerak merak dan banyak lewat situ makanya jadi sering banget ada perbaikan dibandingin sama tol dalam kota bener lebih jarang lebih jarang jor itu hobi banget jor hobi karena memang bebannya gede banget jor itu yang ketiga pandemi ya pandemi oke lah tapi semua orang tes kopi yang segala macem keempat penggunaan frekuensi gsmr apa tuh frekuensi personal kereta menutupkan biaya investasi biaya ini luar anggaran awal anggaran awal kcic mengacu pada penggunaan frekuensi di cina dimana tidak perlu bayar oh pake frekuensi gsmr ini di cina tuh gak bayar lagi jadi gak masuk di anggaran di indonesia harus bayar karena ada ormasnya kali bukan ada dia penyedia gsm penyedia kayak internet provider aja ini oh ini Ivan Klaten kali iya Ivan Klaten instalasi listrik dan lain-lain oh ini mah jadi salah ngitung semua dong ini masalah instalasi listrik aja salah juga terus dan lain-lain ini kan bisa kemana-mana kayak ini kayak proposal 17 Agustusan yang biaya tak terduga 5 juta banyak banget tak terduganya ini juga instalasi listrik ya bener sih jadinya semua dong ya iya menyebut KCC membutuhkan biaya investasi tambah untuk instalasi listrik PLN ini yang udah paling dasar nomor 1 itu adalah lahan udah kan udah bahaya kan lahan udah dari awal lahan udah dari awal coba di atas ya lahan nomor 1 ya lahan oke gak ada lahan ya emang iya masa kita terduga sih masa udah diduga kan udah tau dari mana laut mananya ya gitu kan tiba-tiba bengkak ya kondisi geologi di tunnel 2 nah ini mungkin karena kita gak tau banget di dalamnya akan seperti apa kena pas udah digali tuh mana ada tanahnya kenapa gak tau pandemi covid oke oke penggunaan frekasi gsmr ini juga enggak harusnya udah tau dari awal harusnya udah tau dari awal di Cina nih keretanya pake gsm tapi di Cina gak usah bayar lagi yaudah pasti pas di Indonesia gak usah berarti gak usah dimasukin anggaran gitu kali mereka mikirnya ya maksudnya gak tau kan dia tanya dulu jadi sampe nih ini pake apa ini teknologi gsmr di Cina murah disini gak bayar kata Cina gitu karena udah emang gak bayar oke di Indonesia ada gak ya ada nih tapi harus bayar gitu kan dari awal ya bener-bener yang terakhir instalasi listrik kabel-kabelnya pada naik dan lain-lain tapi dan lain-lain sih ini sih sangat apa ya kalimat bersayang ini ada pekerjaan ini masalah anggaran ini juga berasal dari pekerjaan variation order dan financing cost setiap pekerjaan lainnya memang harus dilakukan untuk kebutuhan penyelesaian udah gc tapi gak saat ini terus berjalan ya iya dong masa berhenti bahkan proses dipercepat agar dapat mengejar target uji coba dan target operasional yang udah ditetapkan karena November kan mau dipamerin di G20 kok bingung juga sih ngamerinnya gimana ya udah jadi sampe sono kan di G20-nya kan di Bali kan ada yang kesini delegasinya kayaknya ya G20 itu kayak SN Games sekali SN Games Salembang tapi di Jakarta ada pertandingannya juga oh gitu ini yang ke Bandung nih delegasi apanya gitu iya yang MotoGP aja Mandalika kan oh iya bener-bener tapi kalau Mandalika kan acaranya di sono ininya di apa namanya yang lain-lain itu jalan-jalan kalau ini kalau yang pertemuan ini kayak persis kayak olahraga dalam rangka ini tapi ngomongin ekonomi adanya di sana kalau di Bali-nya itu si ketua ininya pemerintahan gitu coba gue pengen lihat lagi tweetnya Ridwan Kamil Ridwan Kamil karena Bandung kemungkinan besar karena dia punya sejarah Asia Afrika juga lang sejarah sejarah internasional gitu kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mulai uji coba pada November tahun 2022 dan akan diperlihatkan saat acara G20 doakan semoga lancar amin acara apa G20 di Bandung tapi nggak tahu nih KJ KCGB kereta cepat Jakarta-Bandung Jakban oh bukan Jawa Barat ya Jakarta-Bandung oh iya iya kayak dulu kan saya ingat gue apa namanya tol Purbalengi itu pertama kali dirismiin itu karena mau KAA kalau nggak salah ini ya peringatan KAA jadi dibikin lah Jakarta-Bandung yang cepat tolnya tapi kemudian beberapa saat ada yang ngambur kan iya karena cepat banget terus itu bikinnya kan iya bener pernah belum lu pernah kan naik Shinkansen waktu di Jepang oh belum pernah lu udah tapi itu nggak sekali naik ya pindah-pindah kereta di Shinkansen sekali naik dari mana kemana waktu itu gue dari Tokyo ke Kyoto Osaka oh iya kalau gue ke Kyoto Tokyo naik bis karena pas itu itu terlalu mahal waktu itu Shinkansen iya lumayan mahal lumayan mahal kan lumayan mahal dia hitung tapi kerasa cepat banget kayaknya ditutup deh ditutup apanya ininya kita Shinkansen gitu jendela tapi berapa lama oh 3 jam oh iya sih gue naik bis 6 jam apa ya lumayan jauh karena dia 300 iya lumayan jauh kok 300 kilo 300 kiloan ya tapi berasa nggak cepat nggak kayak samping kan berasa cepatnya kan kalau kita ngeliat tapi lu nggak liat ya kayak samping kiri kanannya pakai tertutup kalau nggak salah nggak ada jendelanya deh lupa green screen katanya green screen kanan kiri ada orang-orang pakai pohon gini jadi kayak cepat tapi gue dari London ke Paris naik kereta cepat yang lewat kolong selat Inggris itu ya nggak tahu kereta biasa kereta biasa sampai cepat ya oh itu yang ditutup kalau yang itu kelihatan yang di Jepang kelihatan yang di Jepang kelihatan gitu yang di Jepang kelihatan 3 jam 3 jam tapi dia ada gerbong rokok kayaknya enak di Jepang Sen di sini nggak ada satu gerbong setengahnya tuh ngerokok eh nggak setengahnya ya ada tempat untuk ngerokok di gerbong keberapa gitu gerbong lo ngerokok? nggak oh karena sama anak gerbongnya tuh nggak boleh ngerokok semua tapi ada tempat oh gerbong khusus ngerokok ada gerbong yang di dalam gerbongnya itu ada smoking roomnya cuman bukan di tempat duduk kita boleh ngerokok kayak di bis tuh paling belakang ada sekat ya untuk ngerokok rata kita kan nggak ada rata kita nggak ada nggak ada yang ngerokok dulu orang ngerokok restorasi aja nggak ada kan restorasi ada? sekarang nggak ada kan makan di sana makan di gerbong kalau gue nget foto-fotonya ada? di restorannya nggak ada udah nggak ada masih ada? kalau gue nget foto-foto orang diantara di ruang ada restorasi tapi nggak tau boleh ngerokok atau nggak? iya ngerokok pas berhenti ngerokok di Cerebon dulu orang berhenti kenapa? ngerokok di Cerebon doang sekarang di sambungan juga udah nggak bisa ngerokok toilet apa lagi atau bisa benernya diam-diam ya tapi ada itunya kali iya mau CCTV nggak mungkin toilet kalau toilet kereta tuh eh jatuh ke langsung apa ditampung dulu kayaknya udah mencari dulu hahaha kayak di pesawat jatuh ke bawah tampung tampung terpas nyampe bandara disedut pakai truk ini kan Iya mungkin pas kalau bawa kereta juga gitu pas kita e-disa tampung ya pas nyampe stasiun berhenti berhenti udah udah setengah lima tapi nih udah 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 terakhir Saweria 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 jadi kita di syutingnya sebelum live jadi kita mengejar waktu mau live pake baju apanya lo gua bawa gua bawa pake buka aja bebas sih gue gua gua apa bawa jaket-jaket jeans Oh ya udah jaket gitu ya udah ya udah oke lah kalau begitu kalau udah kemarin lo live-nya Oh iya kemarin baru kita janjian sekarang kemarin pakai baju apa kemarin kita pakai baju apa nih Oke kalau begitu sampai ketemu lagi di Hoi pilar kelima demokrasi kritik tanpa solusi tahu tapi tidak mengerti karena kami berikutnya sub indo by broth3rmax